Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sabda punya kuasa. Perkataan kita punya kuasa. Perkataan kita punya efek bisa menghancurkan, bisa membunuh, bisa juga menghidupkan. Jadi hati-hati dalam perkata-kata, hati-hati dalam bersabda, hati-hati bisa menghancurkan, bisa menghidupkan. Sayang saja, mengatakan kepada kita, janin yang di dalam kandungan seorang ibu, ini harus dilindungi, harus dijaga dari lingkungan. Kalau lingkungannya tidak benar, papa mamanya selalu tengkar, ini akan mempengaruhi pertumbuhan mental, emosional dari janin di dalam kandungan. Makanya terkadang ada cara-cara dimana supaya bayinya bisa tumbuh secara seimbang. Didengarkan lagu seperti itu, Beethoven misalnya piano, lagu-lagu klasik. Ibunya juga memberi pujian, sedari kandungan, didoain, dibacain buku-buku, dinyanyiin, dijaga. Apalagi ketika bayi ini sudah dilahirkan, hadir di tengah keluarga, jangan sampai apabila orang tua bertengkar, ini didengarkan oleh anak-anak. Sekali lagi, perkataan, sabda bisa menghancurkan atau memberi hidup. Itu alasan mengapa misalnya seorang atlet ini sedang bertanding, keluarganya hadir, memberi support. Teman-temannya, kenalannya, para pendukungnya ratusan ribuan, memberi support. Padahal yang bertanding, itu bukan para pendukungnya, atlet ini sendiri. Tetapi mengapa mereka hadir, memberi support, memberi dukungan? Karena kata-kata ini bisa memberi semangat. Kata-kata ini bisa memberi hidup. Mengapa seperti itu? Karena setiap dari kita, semua dari kita, ini diciptakan dari sabda Allah. Dari perkataan Allah. Setiap dari kita, segala sesuatu yang kita lihat dan kita alami, di sekitar kita, semesta alam ini, Diciptakan, dihadirkan dari sabda Allah. Fiat lux, jadilah terang. Dan setelah menjadikan manusia, menciptakan manusia, Apa sabda Allah kepada kita? Sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik. Jadi sabda Allah lah yang memberikan hidup kepada kita. Sabda Allah, Kristus itu sendiri, kita diciptakan dari Kristus, Melalui Kristus, dan akan kembali kepada Kristus. Jadi sekali lagi, perkataan kita, sabda kita ini punya kuasa. Hati-hati dalam memilih kata. Hati-hati dalam melontarkan kata. Apakah kata-kata kita, perkataan kita ini, menghancurkan atau memberi hidup? Apakah kita, ini yang paling utama, sabda kita, perkataan kita bisa menjadi nyata? Karena sang sabda, sudah menjadi daging. Sang sabda, sungguh benar-benar hadir. Inilah bukti cinta yang luar biasa. Ketika perkataan, menjadi nyata, sungguh-sungguh hadir. Dan kita lihat, Allah seperti itu. Allah menciptakan kita, kita jatuh dalam dosa. Tapi meskipun, kita meninggalkan Allah, karena dosa kita, Allah berjanji. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan menarik engkau kembali kepadaku. Dan ini bukan hanya sekitar janji. Ini bukan hanya sekitar kata-kata semua. Tetapi Allah membuktikannya. Karena cinta seperti itu. Cinta yang sejati adalah ketika kata-kata yang dipikirkan, yang dilontarkan, sungguh-sungguh hadir. Dan sang sabda menjadi daging, Immanuel, hadir di tengah-tengah kita. Sebagai seorang bayi, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mengampuni dosa kita. Wafat di kayu salib. Dan saat ini, kita merayakan sabda yang memberi hidup. Sabda yang sungguh-sungguh hadir. Karena cinta yang akan kita santap. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi sabdaku tak akan berlalu. Karena apa? Karena sabda Allah punya kuasa. Karena sabda Allah sekarang sudah menjadi manusia. Dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan satu kelebihan yang penting buat kita. Hati-hati dalam bersabda. Dalam berkata-kata. Karena kata-kata kita bisa menghajurkan, bisa membunuh. Bisa juga menghidupkan dan menyelamatkan. Apa pilihan kita? Bisa juga menghidupkan dan menyelamatkan.